Amira, kamu serius? Mau membatalkan pernikahan kamu dengan Fadil? Iya, Pak. Dan aku gak akan pernah ngubah keputusan aku. Aku juga gak dukung keputusan, Amira, Pak. Ini tuh masih sama aja, kayak. Dulu dia gak akan pernah berubah. Tujuannya cuma satu. Terserah lo, lo mau kesel sama gue. Tapi gue bilang kayak gini, karena gue penduli sama lo. Amira tuh pasti sengaja batalkan pernikahan sama Fadil. Amira tuh cuma sama Fadil doang. Gue gak nyaga bisa sepede itu loh ya, Ser. Lo tengah deketin gue? Dengan deketin dulu. Adilis percaya sama aku dan balik lagi ke rumah gimana Sakinan berada. Aku akan tetap pergi dalam balik. Aku bakal nikah sama Fadil. Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan bida dari surgamu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, suasana semakin memanas dan juga tegang ketika Namira mengatakan kalau dirinya gak jadi nikah sama Fadil. Ya, Namira akan membatalkan pernikahannya dengan Fadil. Tentu saja semua orang pun jadi kaget. Sementara itu terlihat Andrew yang mendukung keputusan Namira karena Andrew sangat mencintai Namira. Tetapi kalian bisa lihat ya, Dennis yang begitu marah dengan keputusan Namira karena sebenarnya Namira hanya ingin mendapatkan dirinya saja. Ya, itu menurut pemikiran Dennis. Tentu saja Andrew sangat marah ya dengan kepediannya Dennis. Kemudian kalian bisa lihat ya, Dennis yang akhirnya pergi dari rumah sementara Sakinan dan juga sang mama berusaha menghalanginya. Tetapi nampaknya Dennis bersikeras ya untuk pergi. Dan kalian bisa lihat ya, Dennis pergi bersama Flora memang benar-benar keterlaluan. Simak kelanjutannya bersama Shifa Family. Terima kasih.